Intro Guys, ini kita lagi ada di jalan apa mas namanya? Kalau misalnya pakai bahasa kita sih, Stroget. Tapi kalau misalnya pakai pronouncenya sih ini, Strool. Apa? Strool. Strool, jadi ini apa? Jadi, G sama T-nya tuh hilang. Ini apa nih? Jalan apa tadi? Maksudnya, apa gitu? Ini tadi jelasinnya gimana? Jadi, ini tuh the longest pedestrian shopping street in Europe. Longest? Yes. Enak sayang, ha, coklatnya? Enak. Berapa? 1,5 kg? 1,1 km. Oh, 1,1 kg. Jadi, ini dikelilingi shopping center. Jadi, buat kalian yang mau belanja, wajib kesini gitu ya. Ada CNM, ada Topshop. Tapi, gue, gue, selalu. Ada Ugo. Oh, iya. For your information ya, disini. Satu Danish Kronel, itu harganya cuma 2.100 rupiah. Jadi, dia matawangnya tuh bukan sama kayak Euro. Dia beda. Ini sekarang kita mau naik bus. Mudding. Norobro. Norobro. Apa? Norobro. Norobro. Kita mau naik yang black. Kita sekarang mau budget, mau shalat dulu. Ini daerah apa namanya, mas? Norobro. Kita udah nyampe Norobro. Ini masjid. Eh, masjidnya gede juga ya. Ini masjid yang ada di daerah Copenhagen. Di daerah Norobro. Oke, kita berpisah dulu. Oke, kita berpisah dulu. Ini masjidnya. Permasalahannya adalah, mereka ada yang mau kena apa nggak ya? Oke, mereka ada yang mau kena. Yes. Oke, sekarang mau ambil dulu. Ini tempat wuduknya. Bersih banget ya. Oke, aku mau shalat dulu. Dari sini kita mau ke tempat Muslim area. Mau makan tubab, mau makan falafel. Pokoknya sampai Jepang nanti. Nah, kita udah tadi ke daerah ini ya, sayang. Daerah Islam ya, sayang. Kebanyakan Muslim. Copenhagen. Apa nama daerah ya tadi? Norobro. Banyak banget restoran kebab. Terus ada masjid juga. Oh iya, aku mau ngenalin. Ini istrinya mas Rizky nih. Halo. Namanya siapa mbak tadi mbak? Simba. Namanya mbak Dinda. Ini anaknya. Ada dua. Sel tidur. David medanis. Bobo. Amadanish. Kenapa D semua, David? Karena ibunya namanya D, ya. Curang. Bapaknya? Curang. Bapaknya R. Gak tau, bapaknya kok gak ada R-nya satu. Nanti semoga selanjutnya. Jadi kalau perempuan, depannya R gitu. Belum tentu juga, mungkin ada lagi ya. Jadi di sini tuh bener-bener kayak Muslim area banget ya. Kebetulan ya, Norobro ini banyak musuh. Terus di sini tuh katanya buah-buahnya tuh murah banget. Tuh liat nih, buahnya. Luar biasa. Buah-buahnya sayur-sayurnya bikin ngiler. Seger tanpa baju. Oke, abis ini kita mau balik lagi ke Central Station. Terus balik ke hotel, istirahat. Besok baru lanjut jalan-jalan lagi. Ke Amerika. Oke. Sampai ketemu besok, man. See ya. See ya kapan? See ya-nya kapan? Sampai jumpa besok! Insya Allah. Insya Allah. Bye. Good morning. Good morning. Good morning. Hari ini hari kedua. Kita di Copenhagen dan kita sekarang baru keluar hotel. Mau ke Hiller Road namanya. Dia sekitar 45 menit. Atau 55 menit dari city center-nya Copenhagen. Sekarang kita lagi menuju ke Grand Station. Grand Station-nya bener-bener kayak depan banget sama hotel kita. Oke guys, sampai ketemu nanti di dalam kereta. Daaah. Oke, kita udah sampai. Di Fredericksburg Castle. Tuh, kalian bisa lihat. Castle-nya kelihatan dari sini. Terus ada danau-nya. Ini sekarang kita lagi mau mencari tahu gimana caranya bisa masuk ke sana. Ini unik deh. Masuknya kayak... Tapi kayak... Di Denmark tuh emang kayaknya bangunannya emang banyak banget batu-batu gini ya. Yoi. Dengok. Dengok. Terima kasih telah menonton! Worth it lah ya kesini, cuma buat ngeliat kayak setel sama taman Gimana ngeliat kamu doang, gimana ngeliat kamu doang Tapi akhirnya kesampean juga sih kesini Karena kemarin tuh ini masuk ke dalam list aku Di hari ini memang di tangan 25 tuh pengennya kita kesini Ternyata kesampean juga karena kemarin kita bener-bener udah keliling kota Copenhagen Dan besok kita berangkat ke Stockholm Disana lebih dingin lagi dari sini Mungkin sekitar 9 derajat, 8 derajat Disini tuh tenang banget ya So tadi kita udah balik dari Halbert Halbert Kalau gak salah tadi namanya lupa apa Tadi sempet mampir dulu ke satu cafe Makan Terus sekarang tadi sempet Shisha juga disana Ternyata suami saya lapar lagi Dan kita makan di Burger King Gue lagi di dalam Lagi beli, kita mau take away Terus abis ini kita mau balik ke hotel Cape banget soalnya jalan dari tadi Dari sore sih Tapi darahnya makin dingin, anginnya makin kenceng Tapi karena kita bener-bener belum ngeliat suasana kota Copenhagen pada malam hari Dan besok kita udah harus jalan ke Stockholm Jadi kita stop di dua station sebelum hotel kita Kita mau ngeliat cafe-cafe yang ada disini Jalan-jalan Yuk kita lihat bagaimana Ini ada The Old Irish Pop Disini rame banget Kayaknya anak-anak mudanya pernah nongkrong disini Jadi duvannya disini di tengah kota Enak banget ya So kita mau istirahat Sampai ketemu besok Di station Kemudian menuju ke mana? Ke Stockholm Bye Kita sekarang udah ada di Ford Nomor 26 Tempat kita naik kereta menuju ke Stockholm Akhirnya kita datang lebih awalnya Bisa kita selalu telat Ini first class nya kayak gini Agak sedikit old sih Oke kita baru sampai di Stockholm Oke kita baru sampai di Stockholm Sampai jumpa Sampai jumpa